Sekte teratai putih jilid 19. MOHWE heran melihat Sebun Beng tidak terkejut, Sebun Beng, kau kelihatannya tidak kaget ketika aku katakan bahwa perampas emas-emas itu adalah komplotan dalam istana. Sendiri? Sebun Beng menarik nafas dan berkata samar-samar, bukan sesuatu yang mengejutkan. Kau titik sudah menduganya? Ya, tetapi belum jelas benar siapa yang berdiri di belakang layar itu. Sobatmu bisa membantu dengan penjelasan tambahan? Aku ingin sekali menjelaskan sejelas-jelasnya tentang komplotan itu, supaya pihak kami tidak dikejar-kejar lagi. Sayang yang kami ketahui hanyalah sekelumit kecil. Yang sekelumit kecil itu akan sangat membantu. Caranya Sebun Beng memohon itu sudah seperti seorang sahabat lama saja. Tulus, tidak dibuat-buat, MOHWE dapat merasakan itu. Tak terasa di hati MOHWE muncul setitik rasa hangat yang manusiawi. Rasa hangat seorang manusia kalau berhadapan dengan manusia lainnya yang tanpa tedeng aling-aling. Hal itu tidak pernah dialaminya, bahkan dengan teman-temannya di pekelian kau yang sering gembar-gembor seperjuangan, bahkan harus selalu waspada jangan-jangan akan dikhianati. Seperti yang dilakukan NYE Ojiok akhir-akhir ini. Karena getaran hatinya, tak terkendalikan lagi MOHWE mengulangi suara hatinya, Sebun Beng, kau memohon kepadaku? Ya, kau tidak merasa derajatmu turun kalau minta tolong kepada seorang yang dianggap tokoh sesat seperti aku ini. Kalau tidak minta tolong sesama manusia, lalu harus kepada siapa? MOHWE termangu-mangu. Sikap merendah itu terlalu asing baginya, namun hatinya benar-benar telah tersentuh. Lalu dia pun berkata, baik, sekelumit kecil keterangan itu akan ku beritahukan kepadamu, dan aku minta tolong agar disampaikan kepada General Wan agar dia dan orang-orangnya tidak lagi memburu-buru kami. Tanda petik. Soal menyampaikan, aku berjanji akan menyampaikannya. Tetapi soal memutuskan, terserah kepadanya. Dia memang menantuku, tapi aku tidak bisa mendiktenya dalam hal-hal yang berkenaan dengan tugasnya. Percayalah. Bukan kami yang merampok emas-emas itu. Kau belum menyampaikan keterangan itu, baiklah, dengarkan. Salah satu tokoh. Komplotan istana itu pada punggung tangan kanannya ada ciri berupa sebuah tahilalat besar. Itu saja. Hanya itu? Ya. Hanya keterangan itulah yang kami miliki saat ini. Itulah sebabnya kami tidak berdaya membuktikan bahwa bukan kami yang merampok. Sekarang aku kemukakan kepadamu karena aku percaya ketulusan hatimu, Mohawet tiba-tiba menghentikan kata-katanya karena malu sendiri telah mengungkapkan perasaannya terang-terangan, sesuatu yang di dalam golongan hitam dianggap sebagai tanda kelemahan. Terima kasih. Aku akan menyampaikannya kepada jenderalan. Dan karena keterbukaan itu, sobatmu, aku juga tidak malu ingin menyampaikan dua permintaan lagi kepadamu. Hati Mohawet melonjak gembira, benar-benar merasa hangat dianggap sebagai sahabat oleh seorang tokoh sekali bersebunbeng. Namun ia menahan gejolak hatinya, dan mempertahankan agar mukanya tetap kelihatan dingin. Untunglah gelap malam membantunya. Katakan, sebunbeng. Pertama, tentang keponakanku yang hau. Dia sudah dipengaruhi oleh adik. Seperguruanmu, N.Y.O. J.O. untuk mempelajari ilmu-ilmu pek liankau. Mohawet mendengus dingin, cuwon sebun yang maha terhormat. Apakah kau anggap ilmu-ilmu pek liankau sangat hina, sehingga kau keberatan keponakanmu mempelajarinya? Sebunbeng menarik nafas. Betapapun permusuhan antara Mohawet dan N.Y.O. J.O., namun mereka berdua adalah seperguruan, ilmu mereka dari satu sumber. Mencerca ilmu N.Y.O. J.O. sama juga dengan mencerca ilmunya Mohawet. Namun dalam hal ini sebunbeng mampu mengambil sikap tegas berdasarkan keyakinannya sendiri. Jawabnya, ya, aku harus berterus terang mengatakan bahwa ilmu-ilmu pek liankau merendahkan martabat manusia. Sebab aku percaya bahwa manusia sebagai raja penciptaan hanya harus tunduk kepada seng pencipta sendiri, dan dari seng pencipta sendirilah seharusnya manusia menerima kekuatan untuk menjalankan tugasnya di bumi. Bukan dengan merendahkan diri kepada macam-macam roh yang derajatnya lebih rendah dari manusia. Wajah Mohawet menegang, sungguh berani mau menghujat para pangeran di langit dan para panglima serta prajurit-prajurit mereka yang tidak terlihat. Kau bisa kena kutukan dasyat, sebumberg. Seperti menjadi gila, sakit berat, atau bahkan mati. Tidak. Contohnya adalah keponakanku, Li Uyok. Sudah berkali-kali ia menentang roh-roh yang disembah deh kalian orang-orang pek liankau. Nyatanya sampai sekarang masih sehat-sehat saja. Kalau manusia berada di tempatnya yang semestinya, dia tidak dikuasai apapun kecuali oleh penciptanya. Suatu kali nanti, keponakanmu itu akan kena kutub para pangeran di angkasa atau panglima-panglima mereka. Mereka itu kalau marah bisa mendatangkan bencana kepada manusia, misalnya banjir, angin ribut dan wabah penyakit dan sebagainya. Sebumberg mendengar nada emosional dalam kata-kata Mohawe itu, Max Sebuy MG. Sadar, kalau meladeni perdebatan itu takkan ada habis-habisnya karena sudah menyangkut keyakinan masing-masing. Akhirnya ia berkata, baiklah, biar kami dengan keyakinan kami, dan kalian dengan keyakinan kalian. Tidak perlu hubungan kita yang baru saja mencair ini menjadi tegang kembali gara-gara berbeda keyakinan. Kalian, keluarga Sebum, akan mendapat kutukan dasyat seumur hidup kalian, bahkan sampai ke keturunan-keturunan kalian, suara Mohawe masih menandakan panas hatinya, lalu suaranya menurun. Aku sungguh-sungguh menyayangkan dan tidak ingin hal itu terjadi, tapi aku tidak berdaya menolong kalian sebab mulut kalian sendirilah yang terlalu lancing. Sobatmu, mari kita akhiri memperdebatkan keyakinan masing-masing. Aku minta maaf kalau ada kata-kataku yang menyinggung, dan kalau kau yakin ada kutukan atas keluarga kami, silahkan menunggu dan melihat saja. Biarlah apa-apanya kami tanggung sendiri. Mohawe menarik nafas. Lanjut Sebum Beng. Sekarang, marilah kita bicarakan tentang keponakanku Aoyong H.O.U. Aku hendak minta kesedianmu untuk melepaskan dia kepadaku kembali. Aoyong H.O.U. tidak dibawah kekuasaanku. Dia dikuasai oleh adik seperguruanku N.Y. O. Jiok yang memberontak terhadap kepemimpinanku. Dan aku tidak tahu ke mana saja N.Y. O. Jiok membawa keponakanmu itu. Kalau kau tahu, apakah mau menolong aku? Sekali lagi hati Mohawe tersentuh oleh permintaan itu. Dan sekali lagi pula Mohawe berusaha menjawab sedingin-dinginnya, aku tidak berjanji. Bukankah kau di pihak musuh? Sebum Beng menarik nafas. Tentang diri nonasan peklian, aku juga memohon kebijaksanaan sobat Mohawe untuk membebaskannya. Hem, permohonanmu tidak dapat diterima. Korban manusia dituntut oleh roh-roh junjungan kami, apabila kami ingin perjuangan. Kami berhasil. Nonasan harus disemlih di altar. Sebagai manusia biasa, darah sebum Beng panas juga mendengar jawaban yang terus-menerus macam itu, tidak menggubris uluran tangan persahabatannya. Suara sebum Beng pun mulai tidak ramah lagi, omong kosong dengan roh-roh junjungan kalian itu. Setiap tahun menyembelih manusia, dan sekarang sudah hampir seratus tahun dinasti Beng hanya kalian impikan itu runtuh tanpa tanda-tanda kebangkitan kembali. Kalian seperti mencoba membangkitkan lagi mayat, yang tinggal tulang-tulang. Moha Wee mengeram, namun ia tidak berani menerjang sebum Beng karena gentar. Ia masih dihantui pengalamannya di kota Hongking, ketika melihat sebum Beng di dua tempat sekaligus, dan dia anggapnya sebum Beng juga punya ilmu sakti yang aneh. Sebaliknya sebum Beng pun tidak ingin terlibat perkelahian dengan Moha Wee, betapapun gusarnya ia mendengar jawaban-jawaban serba dingin itu. Bagaimanapun sebum Beng menganggap sikap Moha Wee sudah jauh lebih baik dari dulu, nampaknya pemimpin Pek Ii Angkau Utara ini sedikit demi sedikit ada harapan diajak kembali ke jalan yang benar. Sebum Beng tidak mau melenyapkan harapan yang mulai terbentuk itu dengan sebuah perkelahian. Sebum Beng lalu memberi hormat dan berkata, Baiklah. Sampai di sini pertemuan kita, sobat mo. Aku berharap kelah kau akan berubah pikiran, sehingga kita benar-benar bisa jadi teman. Lalu berbaliklah sebum Beng dan meninggalkan tempat itu. Moha Wee menatap punggung sebum Beng yang menjauh, menarik napas panjang beberapa kali, dan berkata lirih tanpa seorang pun mendengar kecuali dirinya sendiri. Maafkan aku, sobat. Aku mengecewakanmu. Uluran persahabatanmu sangat hangat, tetapi aku adalah ketua perkelian kau utara, dan kau adalah mertua wanlui yang menjadi musuh besar perkelian kau kami. Kita tidak mungkin bersahabat. Kalau aku bersahabat denganmu, orang-orang yang ingin mendongkel kedudukanku akan mendapat alasan untuk menjelek-jelekan aku. Tanda petik. Seekor burung gagak besar meluncur dari langit yang kelam, dan ketika menginjak tanah sudah beralih rupa maopin yang berjulukan Hek Wakoal, siluman gagak hitam, tokoh nomor tiga dalam pekelian kau utara. Dulu nomor empat, namun setelah tuasnya peco asin, malaikat tular putih, oh jiang, maka kedudukannya jadi naik nomor tiga. Kakak, aku baru saja melihat sebuun Beng meninggalkan tempat ini. Ya, habis bertempur dengan kakak? Kalau tadi di hadapan sebuun Beng yang musuh itu Mohawe sedikit banyak berani berterus terang, maka sekarang di hadapan maopin yang kawan malahan Mohawe tidak berani berterus terang. Jawabannya sama sekali tidak cocok dengan fakta, ya, kami berkelahi. Tak ada yang kalah dan menang, lalu dia pergi begitu saja. Aku yakin, kalau kakak menggunakan jian longtin, kepungan seribu serigala, dia takkan bisa lolos biarpun punya tiga kepala dan enam tangan. Maopin, tidak ingatkah kau apa yang ku ceritakan tentang pengalamanku di kota Hongkeng? Ketika aku melihat sebuun Beng berada di dua tempat sekaligus, maopin menarik nafas. Ya, terserah kebijaksanaan kakak sajalah. Apakah rombongan sebuun Beng itu sudah tahu di mana tempatnya kita hendak mengadakan upacara korban? Kelihatannya belum. Kelihatannya sudah, kak. Mereka menuju arah yang tepat. Kita harus memindahkan tempat upacara kita, barangkali, kak. Tidak lagi dipunca in hang di pegunungan Kiu Tiong San. Tempat itu mungkin akan diserbu kawanan Kuku Garuda Mancu. Aku perimbangkan nanti saja. Tanda bintang. Esok harinya, si tuan rumah yang ditumpangi rombongan sebuun Beng itu pun kaget sekali melihat kebon di samping rumahnya sudah berantakan tak keruan. Sumpah serapah dan kutukan pun langsung dialamatkan kepada kawanan babi hutan atau monyet yang disangkanya telah melakukan pengerusakan itu. Ia lalu mengerahkan anak-anak dan istrinya untuk mulai memperbaiki sebisa-bisanya. Penopang-penopang bambu yang rebah ditancapkan kembali. Pohon-pohon yang tercabut ditanam kembali, dan kalau masih bisa juga ditegakkan kembali. Sebun Beng dan rombongannya juga ikut membantu. Sebun Beng ingin menjelaskan apa yang terjadi, namun penjelasannya pasti akan berteletelet dan susah dimengerti. Wan Lui, Liu Yok dan San Chu Kiok juga ikut membantu. Liu Yok dan San Chu Kiok yang biasanya akrab, meskipun ikut membantu. Membenahi ladang, namun mereka saling berjauhan dan bahkan saling menghindari bertatapan mata. Rupanya mereka merasa sangat canggung dengan adanya peristiwa semalam, meskipun semalam sebum Beng meyakinkan bahwa peristiwa semalam itu bukan kehendak San Chu Kiok yang asli melainkan karena pengaruh gaib kiriman dari luar. Toh San Chu Kiok masih juga dilekati perasaan, alangkah kotor dan najis dirinya. Di ladang yang berantakan itu, tiba-tiba si, cuan rumah menemukan sebuah boneka yang setengah terpendam tanah. Pada boneka itu tertulis tiga huruf nama San Chu Kiok. Itulah alat si hirau yang HOU semalam. Cuan sebum kata si cuan rumah sambil menunjukkan boneka itu. Yang dipanggil adalah sebum Beng, namun yang lebih cepat tiba di dekat boneka itu ternyata adalah San Chu Kiok. San Chu Kiok menjadi sangat geram ketika melihat namanya tertulis di badan boneka itu, dan ia segera dapat menebak untuk keperluan apa boneka itu. Ia merebut boneka itu dari tangan si cuan rumah, menghempaskannya ke tanah dan menginjak dia sambil berkata dengan sengit, Au yang HOU, aku bersumpah akan mencincangmu berkeping-keping. Saat itulah Liu Yook terpaksa berbicara kepada San Chu Kiok, Nona San, aku rasa adikku itu pun berbuat demikian bukan karena kemauannya sendiri. Aku yakin, kehendaknya dicengkeram oleh kekuatan lain yang sangat kuat. Kasihan dia. Sebum Beng menyambung, Liu Yook benar, Nona San. Semalaman aku memburunya, dan aku dihadang oleh Wi Heng Si N. Yeo Jiok. Si titik tuan rumah tidak tahu ujung pangkal dari percakapan itu, dan ia juga tidak berani menanyakannya. Tetapi ia berani bertanya kenapa tamunya itu jumlahnya kurang satu orang. Kemarin yang datang lima orang, kenapa sekarang tinggal empat orang? Tanyanya kepada sebum Beng, tuan, kemana perginya keponakan tuan yang satu lagi? Yang memakai caping, mantel dan membawa pedang itu. Semalam dia berangkat lebih dulu, sahut sebum Beng tanpa berani menatap Matt lawan bicaranya. Ia belum biasa berbohong. Oh, ada keperluan penting rupanya ya. Habis membenahi ladang, mereka semua mandi bergantian di sumur di belakang rumah, kemudian menghadapi sarapan pagi yang sudah disediakan oleh sinyonya rumah. Mereka makan sambil bercakap-cakap akrab seperti umumnya orang-orang desa, meskipun antara Li Uyok dan San Cukyok masih sangat canggung. Sebum Beng kemudian mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah dan keluarganya, dan mengatakan hendak mengganti kerugian kepada tuan rumah. Tetapi si tuan rumah ternyata menolaknya mati-matian. Sebum Beng pun lalu berpamitan. Begitulah, mereka meninggalkan rumah yang terpencil di pegunungan itu. Namun belum lama. Mereka berjalan, terdengar orang berlari-lari di belakang mereka, dan suara si tuan rumah memanggil-manggil, Cuan Sebum. Cuan Sebum. Tunggu. Sebum Beng berempat berhenti melangkah dan menoleh. Mereka melihat tuan rumah itu sedang berlari-lari kecil menyusul mereka sambil membawa pedang yang adalah milik Ouyang Hau. Cuan Sebum, ada yang ketinggalan. Sebum Beng termangu-mangu menatap pedang di tangan orang itu, hampir saja Sebum Beng menyuruh orang itu memiliki pedang itu saja, lumayan untuk memotong kayu. Tetapi Liu Yook sudah mendahului mengambil keputusan. Liu Yook menerima pedang itu dari tangan orang itu sambil berkata, Terima kasih, Pak. Cuan rumah itu nampak puas, lalu mengucapkan selamat jalan dan kemudian balik ke rumahnya. Sebum Beng menatap Liu Yook, merasa janggal melihat Liu Yook memegang alat pembunuh. Semacam pedang. Mau kamu apakan pedang itu, Ayok? Pedang ini harus dimusnahkan, Paman, tidakkah lebih berguna kalau ditinggalkan? Kepada orang tadi untuk dimanfaatkan memotong kayu misalnya? Tidak. Pedang ini akan menjadi bencana buatnya. Pedang ini bukan pedang biasa lagi, ini sudah dimanterai dan diisi kekuatan gaib oleh orang pek, Lian Kau. Di mana pedang ini berada, pengaruh itu akan mempengaruhi orang-orang yang berdekatan dengannya. Pedang ini tidak akan berguna bagi orang tadi, bahkan akan merusak kedamaian keluarganya. Wan Lui mengangguk-angguk paham. Ya. Pedang ini tak ubahnya caping dan mantel yang dikenakan oleh saudara Ouyang Hau, menjadi belenggu jiwa dan kehendak bebasnya. Benda-benda itu sudah menjadi alat-alat sihir jahat sebagai penyalur pengaruh gaib antara yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi. Nah, jenderal Wan mulai mengerti rupanya. Tidak. Pedang ini akan menjadi bencana buatnya. Pedang ini bukan pedang biasa lagi, ini sudah dimanterai dan diisi kekuatan gaib oleh orang pek, Lian Kau. Liu Yook kemudian menggali tanah cukup dalam dengan pedang itu, lalu menaruh pedang itu di dasar lubang dan mengurugnya dengan tanah dan batu-batu dan meratakan kembali permukaan tanahnya. Lenyaplah engkau selama-lamanya di dalam tanah, kata Liu Yook mengutuk pedang itu. Karat akan memusnahkanmu sama sekali dan kau tidak akan kembali muncul ke permukaan bumi. Lalu mereka pun berangkat lagi meninggalkan kuburan pedang itu. Perjalanan hari itu tidak ada apa-apa kecuali kecanggungan antara Liu Yook dan San Cukyook yang tidak mencair juga. Sore hari, untungnya mereka tiba di suatu tempat yang tidak ada airnya sehingga tidak memberi alasan untuk mandi. Dengan demikian Liu Yook merasa bebas dari tugas berat seandainya disuruh menunggui orang mandi. Wan Lui mencoba mengenali ciri-ciri tempat itu, dan ia pun sampai kepada sebuah kepastian, akan pernah melewati tempat ini, dulu ketika. Menyamar sebagai anggota Pek Lian Kau dan berjalan bersama-sama mereka menuju ke Hang Yang. Rasanya, sehari perjalanan lagi kita akan sampai ke sebuah kota, yaitu kota Kim Teng, yang terletak di kaki pegunungan Kiu Liyong San. Sabun Beng cuma mengangguk-angguk begitu pula San Cukyook. Cahaya matahari makin menghilang di balik pegunungan, kabut pun mulai menyelimuti beberapa bagian dari tubuh pegunungan itu. Udara dingin mulai terasa. Dari kejauhan sudah terdengar lolong serigalah mengalun panjang, Namun Wan Luisa Bun Beng dan San Cukyook tenang-tenang saja sebab mereka mempercayakan diri kepada Li Uyok yang dianggapnya pawang untuk segala macam binatang, dari semut sampai gajah, bukan hanya satu jenis binatang saja. Ketiga orang itu tidak tahu, bahwa saat itu Luyok sedang luntur kepercayaannya kepada dirinya sendiri, gara-gara peristiwa kemarin malam ketika ia hampir-hampir diperkosa. San Cukyook Seakan ada sesuatu yang terus-menerus membisiki telinganya, terus-menerus mengingatkannya bahwa ia najis dan tidak layak, dan itulah membuat jiwanya tidak tenteram dan tidak yakin kepada diri sendiri. Li Uyok merasa dirinya amat kotor, dan apa saja yang ia lakukan selama ini seperti sia-sia saja. Begitulah, kalau Sebun Beng, Wan Lui dan San Cukyook duduk dekat api unggun, maka Li Uyok justru duduk agak menjauh dalam kegelapan yang hampir tak terjangkau cahaya api. Li Uyok menyandarkan punggungnya di sebuah batu besar sambil berkali-kali menarik nafas. Sebun Beng dan Wan Lui mendiamkannya dulu, mereka merasa kurang tepat untuk menghibur Li Uyok saat itu. Harus ditunggu sampai gejolak jiwanya reda lebih dulu. Persoalan jadi agak kruat, karena San Cukyook melibatkan diri dengan menganggap sikap Li Uyok itu sebagai sikap jijik terhadap diri San Cukyook. Maka gadis putri gubernur itu jadi. Ikut-ikutan murung, sambil berpikir dalam hati, kelakuanku semalam pastilah membuat aku sangat menjijikan di mata Li Uyok. Bahkan mungkin juga di mata Paman Sebun dan Jendrawan, hanya saja Paman Sebun dan Jendrawan masih menunjukkan sikap Sungkan, mungkin karena Sungkan kepada ayahku. Tetapi di dalam hati mereka pastilah mereka memandang hina kepadaku. Tanda petik. Maka San Cukyook pun jadi merasa betapa hina martabatnya. Dia ingin menangis menumpahkan isi hatinya, tetapi merasa malu sendiri, maka alangkah petat hatinya karena tidak terlampiaskan. Begitulah, menjelang mendekati garis depan dalam urusan mereka dengan pihak pelian kau, rombongan kecil Sebun Beng yang seharusnya tangguh karena kompak itu, sekarang malah mengalami masalah. Sebun Beng maupun Wan Lui mencoba menghibur San Cukyook, namun karena San Cukyook kelihatannya malah semakin tertekan kalau dihibur, San Cukyook merasa seolah-olah. Kata-kata hiburan Sebun Beng dan Wan Lui hanyalah basa-basi padahal sebenarnya menghina dalam hati demikian prasangkanya. Maka Sebun Beng dan Wan Lui pun berhenti berkata-kata. San Cukyook tiba-tiba bangkit, sehingga Wan Lui menanyainya, hendak kemana, Nona San. Berjalan-jalan di sekitar sini, sahut. San Cukyook murung. Supaya aku tidak membuat jemuh dan jijik orang-orang di sini. Wan Lui menarik nafas. Nona San, tidak seorang pun merasa jijik atau jemuh kepadamu. Semuanya tetap menghormatimu. Kami semua tahu bahwa peristiwa kemarin malam itu sama sekali bukanlah kepribadian. Nona sendiri, itu adalah pengaruh yang jahat dari musuh-musuh kita yang menggunakan ilmu gaib. Buktinya di halaman rumah itu diketemukan boneka yang digores dengan namamu, Nona San. San Cukyook menatap ke kegelapan pegunungan, dikejauhan dengan wajah tetap murung. Sahutnya, ya, tetapi sebelum peristiwa kemarin malam, aku pastilah sudah dipandang rendah sebagai gadis tidak tahu malu. Ketika aku minta diantarkan mandi oleh seorang lelaki yang alimnya seperti malaikat. Wan Lui dan Sebun Beng serempak menoyah ke arah Liu Yook yang duduk belasan langkah dari mereka, mengharap Liu Yook lah yang akan berusaha untuk menenteramkan hati. San Cukyook, namun ternyata Liu Yook sendiri seperti tidak mendengarkan, tetap saja duduk terpekur seperti patung. Terpaksa Sebun Beng menjawab sekedarnya, jangan beranggapan begitu, Nona San. Aku rasa, Liu Yook tidak juga menganggapnya demikian. Tanda petik. Tak terduga jawaban yang asal-asalan itu malah membuat San Cukyook semakin tersinggung. Ia benar-benar melangkah pergi sambil meninggalkan kata-kata, biarlah aku berjalan-jalan menghirup udara pegunungan yang segar di malam hari. Wajah Wan Lui menunjukkan kecemasan, Nona San, tidakkah Nona dengar suara serigala di kejauhan itu? Aku khawatir. Tanda petik. Biarlah. Seandainya tubuhku dimangsa serigala, setidak-tidaknya tubuhku masih ada harganya biarpun cuma seharga isi perut serigala. Nona San. Tanda petik. Tetapi San Cukyook sudah melangkah pergi. Ketika Wan Lui hendak bangkit menyusulnya karena mencemaskan keselamatannya, mertuanya memberinya isyarat dengan kedipan mata. Terpaksa Wan Lui membatalkan niatnya, meskipun perasaan cemasnya tidak menghilang begitu saja. Setelah San Cukyook menghilang di kegelapan, Sebun Beng pun berkata perlahan kepada Wan Lui, biar udara segar mendinginkan otaknya dan membuatnya mampu berpikir. Tetapi makin dekat kesasaran kita, tempat ini makin berbahaya, ayah. Dengan santai Sebun Beng mengeluarkan kitab pinjaman dari menantunya, agaknya mulai hendak membaca seperti biasanya, sambil berkata, Dulu sebelum kau berangkat meninggalkan Lok Yang, kau pernah berkata. Agar aku membaca buku ini sambil mempelajarinya dan mencocokannya dengan pengalaman. Nah, aku sedang mulai belajar, antara lain belajar mempercayai bahwa semuanya bisa berlangsung dengan baik. Wan Lui cuma garuk-garuk kepala, tidak berbantah lagi dengan mertuanya. Sementara itu, San Cukyok masih saja berjalan perlahan-lahan di tempat yang gelap, puluhan langkah dari tempat Wan Lui dan Sebun Beng. Berkali-kali dihirupnya udara pegunungan yang dingin, untuk mendinginkan jiwanya yang gelisah. Ketika itulah, tanpa San Cukyok sadari, segumpal kabut tipis melayang mendekatinya. San Cukyok tidak mencurigainya sedikitpun, sebab pegunungan itu memang penuh kabut, apalagi di malam hari. Dia lewat saja berpapasan dengan gumpalan kabut tipis itu. Mula-mula San Cukyok hanya merasakan sedikit gerah, meskipun agak heran kenapa di udara pegunungan yang begitu dingin ia malah merasa gerah. Namun hal itu dijelaskannya. Sendiri dalam hati. Mungkin karena perasaanku sendiri yang sedang tidak tenteram, sehingga aku jadi berkeringat sedikit. Ia cuma menarik napas dalam-dalam beberapa kali, memasukkan udara pegunungan sebanyak-banyaknya ke dalam rongga dadanya. Ternyata kemudian rasa gerah itu bukanlah rasa gerah biasa, sebab disusul getar aliran darahnya yang meningkat, dan pengaruhnya aneh yang menyerangnya kemarin malam itu sekarang datang kembali. Pengaruh yang merangsang nafsu berahinya untuk mendekati. Li Uyok. San Cukyok menyadarinya dan terkejut, tetapi terlambat. Namun kesadaran pribadinya yang masih cukup kuat itu pun memberikan perlawanan terhadap pengaruh itu. Tidak. Aku tidak akan melakukannya lagi seperti kemarin. Aku adalah perempuan bermartabat. San Cukyok berkata sendiri. Tidak. Pengaruh ini tidak dapat menguasaiku, dan sebentar lagi juga akan hilang kembali. Kenyataannya pengaruh itu malah semakin kuat, tidak peduli penolakan gigih yang dilakukan San Cukyok. Api dalam tubuhnya membara makin dasyat menuntut pelepasan, bahkan San Cukyok tidak berani lagi memejamkan matanya, sebab setiap kali matanya terpejam maka muncul adegan cabul di angan-angannya, begitu gamblang dan nyata. Serangan gaib ini jelas jauh lebih kuat dari yang kemarin. San Cukyok masih mencoba bertahan dengan tidak mau melangkah balik ke tempat api unggun, kuatir kalau melihat dan dilihat liuyok maka pertahanannya benar-benar akan bobol. Ia berdiri kuat-kuat di tempatnya, sambil terus mempertahankan sisa kesadarannya mati-matian. Tetapi pengaruh itu terus membanjirinya. San Cukyok memasukkan tangan ke dalam bajunya sendiri, membayangkan belayan seorang lelaki pada kulit tubuhnya, ia menggeliat dan terngah-ngah sendiri. Tiba-tiba ia menarik tangannya. Dari dalam baju, seolah-olah di dalam bajunya itu ada kalajengking yang menggigitnya. Tidak. Tidak. Aku pasti dapat bertahan. Ratusan langkah dari tempat itu, di tempat yang tersembunyi, N.I.O. Jiok sendiri mempergencar mantranya sambil menuding-nuding boneka San Cukyok di depannya. N.I.O. Jiok merasakan ada perlawanan sedikit dari usahanya itu, namun ia yakin perlawanan itu akan runtuh. Memang San Cukyok sudah hampir tidak dapat bertahan, tetapi yang tidak diperhitungkan oleh N.I.O. Jiok pun terjadilah. San Cukyok yang merasa hampir-hampir tidak kuat bertahan itu pun tidak malu-malu lagi berteriak, paman sebun. General Wan, tolonglah aku. Sengaja Liuyok dikecualikan, sebab San Cukyok khawatir kalau Liuyok mendekat maka ia takkan bisa menahan diri lagi. Ia memang berada tidak jauh dari tempat sebun Beng dan Wan Luwi sehingga teriakannya didengar. Maka bagaikan kelinci-kelinci liar. Yang dikejutkan, sebun Beng dan Wan Luwi serempak berlompatan meninggalkan api unggun mereka dan menuju ke arah seruan San Cukyok. Liuyok juga mendengar dan mengangkat kepalanya, tetapi hanya itu. Ia hanya duduk tepukur saja. Bahkan ketika ia bangkit dan melangkah, ia tidak menuju ke arah seruan San Cukyok melainkan ke arah lain. Ia bermaksud menyepi malam itu, memeriksa diri sendiri. Sementara itu sebun Beng dan Wan Luwi sudah tiba di dekat San Cukyok. Mereka tercengang melihat San Cukyok berdiri sendirian saja, padahal tadinya mereka menyangka San Cukyok sudah menemui musuh. Nona San, ada apa? Di sela-sela engah napasnya, San Cukyok berkata dengan sisa kepribadiannya yang sejati, Paman sebun dan jenderal Wan, ikat aku kuat-kuat di sebuah pohon dan jangan lepaskan aku apapun yang terjadi. Sampai aku tenang kembali. Permintaan itu menjengangkan sebun Beng dan Wan Luwi. Nona San, permintaanmu aneh. Kau kenapa? Orang pek, lian kau menyerang lagi. Wan Luwi menangkap juga engah napas San Cukyok dan ia pun tahu apa yang terjadi, La segera berkata kepada mertuanya, Ayah, kita turuti saja permintaannya. Tetapi rupanya sebun Beng berpikiran lain. Tanpa berkata apa-apa, tiba-tiba saja Wan Luwi terkejut dan berseru, Ayah. Rupanya Wan Luwi menyangka Ayah mertuanya juga kena serangan gaib dan hendak merabat tubuh San Cukyok. Ternyata sebun Beng hanya merenggut kalung berbentuk bunga teratai yang dipakai oleh San Cukyok. Kalung itu direnggutnya sampai putus, lalu diinjaknya di tanah sambil membentak, Enyahlah semua iblis dan setan. Aku menginjakmu bersama dengan debu di bawah kakiku. San Cukyok pun berangsur-angsur tenang. Pengaruh itu lenyap demikian saja. Gadis itu. Meredakan napasnya, lalu mengusap keringatnya. Tiba-tiba dia pun jatuh terduduk dan menangis dengan sedihnya. Kalau tadi ia masih menahan tangis karena malu, sekarang ia merasa demikian lega sehingga meluapkannya dengan tangis. Sebun Beng mendukatinya, menepuk pundaknya dengan sikap seorang ayah, Sudahlah, nonasan. Tidak perlu disesali, semua yang sudah terjadi adalah di luar kehendak kita. Aku juga memintakan maaf buatau yang hau, keponakanku itu. San Cukyok belum mampu menjawab karena juga belum mampu membendung isak tangisnya. Sementara itu anlui mewaspadai kesekelilingnya. Kalau serangan ilmu gaib yang keji itu datang kepada San Cukyok, kemungkinan besar di sekitar tempat itu ada orang pek liankau. Karena itulah dia terus berwaspada, meskipun yang dilihatnya hanyalah bayangan pepohonan di kegelapan malam yang bergoyang-goyang kena angin. Mereka bertiga kemudian kembali ke tempat api unggun. Dan mereka kaget melihat Liu Yook sudah tidak berada di tempatnya. Eh, kemana perginya dia entahlah. Jangan-jangan, desis walui kuatir. Sebun Beng buru-buru mencegahnya. Jangan katakan sesuatu yang jelek. Firasatku mengatakan dia tidak apa-apa. Dia memang pergi sebentar entah untuk keperluan apa, tetapi pasti tidak apa-apa. Wan Lui menurut mertuanya dan duduk kembali dekat api unggun, namun dam dia mengeluh di dalam hati. Terasa alangkah bedanya menjalankan tugas bersama rekan-rekannya dari pasukan rahasia, perwira-perwira profesional, dengan kelompok pasukan amatir yang terdiri dari mertuanya sendiri, Sebun Beng, lalu San Cukiok dan Liu Yook ini. Bersama para perwira profesional yang sudah terbiasa menggunakan otak untuk menganalisa dan memperhitungkan segala sesuatunya secara jelimet, Semuanya serba. Pakai otak, sedangkan bersama rombongan amatir ini hampir segala tindakan hanya berdasarkan kira-kira atau perasaan saja. Sudah begitu, juga tidak ada disiplin sama sekali. Seperti Liu Yook yang pergi begitu saja tanpa memberitahu sampai kapan dan kemana perginya. Tetapi Wan Lui secara jujur harus mengakui bahwa ada sesuatu di dalam regu amatir ini yang tidak ada pada regu perwira-perwira profesional. Dan sesuatu itulah yang membuat pihak Perkhan kau pun pusing tujuh keliling karena belum tahu kira mengatasinya, Padahal Perkhan kau gudangnya ilmu-ilmu gaib. Sedangkan rombongan pengawal rahasia yang mengawal lemas-emas itu ternyata dibantai dengan mudah oleh pihak yang menggunakan ilmu gaib, Meskipun bukan pihak Perlian kau. Wan Lul agak mempercayai pesan Kim Molong Mohawe yang disampaikan melalui sebun beng. Sementara itu, Liu Yook berhenti melangkah di sebuah tempat sunyi, Di mana kalau memandang ke sekitarnya hanya nampak bayangan pegunungan yang berlapis-lapis dan bergelombang, Dengan kabut melayang-layang perlahan di segala arah. Di tempat itulah Liu Yook tidak bisa menahan hatinya lagi dan mulai menangis. Makin lama ia menangis makin keras, dan akhirnya ia menengadah ke langit dan mulai mengutuk dirinya, Aku telah gagal. Sekarang ini jiwaku penuh dengan lumpur dan kotoran, Tidak sedetik pun aku bisa memejamkan metu, tanpa membayangkan onesan di angan tanganku. Aku tidak akan berhasil menjadi gambarmu yang baik, aku kotor dan lemah, aku tidak sanggup. Tiba-tiba saja sebuah suara lembut dari belakangnya masuk ke telinganya, Siapa bilang kau sanggup? Liu Yook kaget dan memutar tubuhnya untuk melihat ke belakang, Dan kaget begitu melihat ke belakangnya maka ia lebih kaget lagi. Sebab yang berdiri di belakangnya adalah sesosok tubuh yang persis Liu Yook, Tampangnya, perawakannya dan bahkan suaranya, Kecuali cacat kakinya, hampir-hampir Liu Yook mengira Bahwa di situ ada cermin, dan yang berdiri di depannya sekarang adalah bayangan dirinya. Siapa kau tanya Liu Yook gelagapan, mengusap air matu dan ingus bekas menangisnya. Jawaban orang itu pun membingungkan, Aku adalah kau. Jangan main-main, sobat. Aku sedang bingung dan berputus asa, Kau malah menambah kebingunganku dengan jawabanmu yang tidak keruan itu. Orang itu tertawa, lalu duduk di sebongkah batu. Liu Yook memperhatikannya dan samar-samar matanya menangkap cahaya yang lembut di tubuh orang itu, Samar-samar juga kelihatannya tubuh orang itu seperti tembus pandang, Sehingga benda-benda yang di belakang orang itu bisa terlihat meskipun kabur dan lemah. Apakah kau hantu tanya Liu Yook tanpa gentar, Bahkan seandainya mendapat jawaban positif. Aku adalah kau. Keluar sebentar kan boleh. Liu Yook garuk-garuk kepala. Sementara orang itu mengulurkan tangannya dan berkata, Aku bukan hantu, peganglah. Liu Yook melangkah maju dan memegang tangan ofang itu, Terasa benar telapak tangan manusia, bahkan panas. Namamu tanya Liu Yook. Namaku ya Liu Yook, sahut orang itu, Tetapi supaya kau tidak bingung, Sebut saja aku Liu Yook yang tidak terbatas, Sedang kau adalah Liu Yook yang terbatas. Liu Yook yang terbatas pun mengambil tempat duduk berhadapan dengan-dengan orang itu. Katanya, Baiklah, kau sebut dirimu apa saja dan kau sebut semaumu, Aku tidak sulih kau buat menjadi bingung. Aku tidak peduli. Wajah berseri Liu Yook yang tidak terbatas itu tiba-tiba sedikit murung wajahnya, Dan cahaya tubuhnya pun meredup. Katanya dengan nada sedih, Jadi agaknya kau kurang mengenal aku, Padahal setiap hari kita bersama, Bercakap. Cakap, Kadang-kadang aku menegurmu dan kadang-kadang memujimu. Misalnya siang tadi, Aku berkata supaya kau mengajak bicara nonasan agar tidak sakit hati, Tetapi kau tidak menggubris aku. Kau malah bilang bahwa gadis itu seorang yang berwatak periang dan sebentar juga kesedihannya hilang. Karena kebandelanmu itulah maka nonasan sore ini menjadi lemah jiwanya dan kembali menjadi sasaran empuk dari serangan orang pekelian kau. Liu Yook terkejut. Siang tadi memang ia merasa dalam hatinya ada yang berbicara, Menganjurkan agar ia mengajak bicara San Chu Kyok supaya tidak sakit hati, Tetapi Liu Yook membantahnya sendiri dengan menganggap San Chu Kyok seorang periang yang dalam waktu singkat akan pulih. Memang ada percakapan itu, Tetapi semuanya hanya berlangsung dalam hati, Bahkan Liu Yook ingat seingat-ingatnya bahwa ia tidak mengatakan isi hatinya itu kepada siapapun. Tetapi Liu Yook yang tidak terbatas ini telah menyebutkan percakapan dalam hatinya. Dengan tepat. Jangan-jangan Liu Yook yang tidak terbatas ini memang benar-benar manusia sejatinya Liu Yook yang gemar keluyuran itu. Tak terasa Liu Yook memegang dadanya seolah-olah ingin memeriksa, Kalau aku sejatinya sedang berada di hadapannya yang berarti sedang di luar tubuh, Apakah berarti sekarang tubuhnya dalam keadaan kosong? Mengerti pikiran Liu Yook yang terbatas maka Liu Yook yang tidak terbatas itu pun tertawa dan berkata, Jangan khawatir. Aku tetap berada di ruang terdalam dari dirimu, Aku tidak benar-benar meninggalkan tempat itu. Sebab kalau aku meninggalkannya, Bukankah kau sekarang ini hanyalah sesosok mayat tanpa kehidupan? Akulah yang menjadi hidupmu. Kalau kau mengaku tinggal di dalamku, Kenapa kau juga berdiri di depanku? Memangnya aku ini terbatas seperti wadagaku. Bahkan sambil tetap tinggal di dalammu, Tanpa meninggalkannya seujung rambut pun, Aku sekaligus dan pada saat yang sama juga bisa berada di segala tempat di permukaan bumi, Bahkan bisa juga bolak-balik antara sorga dan neraka sehari sepuluh kali. Li Uyok bingung, sementara Li Uyok yang satunya berkata pula, Tidak usah bingung, biarkan pikiranmu mengikuti aku. Aku tidak terbatas, sebab bukankah kita diciptakan serupa dengan pencipta kita? Li Uyok kaget mendengar kata kita itu. Kita berarti diri Li Uyok dan yang satunya itu. Kita. Iya. Bukankah aku adalah kau? Baiklah, sekali lagi aku tidak sudi menjadi bingung. Sekarang katakan keperluanmu. Meralat kata-katamu yang tadi. Biasanya kata-katamu berasal dari aku, tetapi kata-katamu yang tadi tidak berasal dari aku. Kata-kata tadi berasal dari patung tanah liat yang mewadahi aku, yang biasa disebut tubuh. Dia tidak berhak mengeluarkan kata-kata yang keliru yang akan mengarahkan seluruh tujuan hidupmu. Bukankah dikatakan bahwa lidah itu kemudi, dan kemudi itu bisa membawa sampai? Ketujuan yang benar maupun membawa kapal itu hancur menabrak batu? Kali ini pikiran sadar Li Uyok bisa ikut berperanan. Dalam otaknya tiba-tiba saja muncul kata-kata itu, seperti yang pernah dibacanya. Baik. Kata-kata mana yang mau kau ralat kata-kata aku tidak sanggup tadi? Yang benar yang mana? Apakah aku harus bilang aku sanggup? Tidak terkutuklah kalau kau mengandalkan dirimu sendiri. Aku bilang tidak sanggup, kau anggap salah. Aku mau bilang sanggup, juga kau anggap salah. Lalu mana yang benar? Kau tidak akan pulih menjadi serupa dengan yang maha kuasa oleh kesanggupan kita. Sehebat apapun kita melakukan serentetan peraturan agama yang paling dasyat, paling suci dan paling gila-gilaan sekalipun. Karena itu, kita tidak diharuskan untuk sanggup berbuat demikian dengan kekuatan kita sendiri. Tapi, segalanya bisa hanya oleh anugerah yang dari atas, tidak ada peranan kita sedikitpun kecuali mempercayai dan menerimanya. Liuyok termangu-mangu, itulah sebabnya kata-kataku dan keluhanku tentang ketidak sanggupanku tadi keliru. Ya, karena dia tidak menuntut kesanggupanmu. Dialah yang melimpahkan kesanggupannya sendiri, sehingga kita dapat meyakukan yang lebih dasyat kalau dibandingkan kesanggupan sendiri. Baiklah, terima kasih. Liuyok yang saptunya itu menengadah ke langit, mengucapkan beberapa patah kata yang kurang jelas sampai ke Kuping Liuyok sehingga Liuyok bertanya, Kau bilang apa? Bersyukur. Biasanya aku melewati mulutmu. Sobat sejak berdekatan dengan Nonesan, aku merasa pikiranku makin hari makin kotor saja. Sering membayangkan yang bukan-bukan, bahkan pernah terpikir selintas untuk memperistrinya. Liuyok yang satunya tertawa, aku tahu. Tetapi jangan biarkan dirimu didakwa terus-terusan oleh perasaan bersalah. Keinginan punya pasangan hidup itu bukanlah sesuatu yang kotor, karena manusia memang diciptakan lelaki dan perempuan untuk memenuhi kehendak seng pencipta. Tetapi aku lalu sering membayangkan, aku dan dia, ah, kau tentu sudah tahu itu. Kalau itu memang salah. Berzinah dalam hati sudah dianggap berzinah, sebab manusia yang sejati itu memang berada di dalam, bukan yang kelihatan dari luar dan terikat berbagai keterbatasan ini. Tetapi katakan kepada dirimu sendiri, mulai sekarang angan-angan busuk itu akan kita depak keluar. Jiwamu akan jadi sebuah kota di atas gunung, berbenteng empat persegi yang teguh, dengan bukit kudus di tengah-tengahnya. Mulai sekarang. Terima kasih. Dan mulai sekarang, berjalanlah dengan baik. Tetapi kakiku memang sejak lahir sudah. Tanda petik. Kau orang terpilih. Liu Yook itu pun menghilang begitu saja seperti kabut. Tetapi Liu Yook tidak merasa kehilangan, sebab ia tahu ia tetap bersamanya dan setiap saat bisa diajaknya bercakap-cakap, bahkan dalam mimpi sekalipun. Tanpa Liu Yook tadi, Liu Yook cuma segumpal tanah liat yang akan kembali ke asal menjadi tanah liat kembali. Liu Yook berjalan menuruni lereng. Namun sambil berjalan, tiba-tiba saja dalam angan-angannya terbayang jelas seseorang lain yang berlumuran darah dan terengah-engah mendaki sebuah bukit gerbang berbatu-batu tajam. Sambil memikul sepotong kayu besar, orang itu berjalan terpincang-pincang, pincang kaki kirinya persis Liu Yook, pakaiannya berlumuran darah karena dicambuki orang-orang yang mengiringinya. Setiap kali cambuk itu terayun, kadang-kadang menghantam punggung orang itu, kadang-kadang kaki, membuat orang itu rebah tersungkur dan tertindih kayu yang dipanggulnya, hati Liu Yook rasanya seperti ikut dicambuk. Setiap cambukan ke arah kaki pinjang orang itu seperti cambukan ke kaki Liu Yook sendiri, rasanya kakinya panas seperti kena api. Tetapi panas itu melembut dan menghangat seperti darah. Gambaran itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Liu Yook kembali sendirian melangkah turun dari lareng bukit itu. Menuju kembali ke arah api unggun tempat Sebon Beng dan Wan Lui menunggu. Waktu itu, Sebon Beng, Wan Lui dan San Chu Kyok sedang bercakap-cakap di dekat api unggun. Atau lebih tepat Sebon Beng dan Wan Lui lah yang lebih banyak berbicara, berusaha membesarkan hati San Chu Kyok supaya gadis itu tidak merasa rendah diri. Ketika itulah mereka mendengar suara langkah yang semakin dekat. Mereka bertiga langsung berhenti berbicara dan bersiaga, mengingat peristiwa-peristiwa yang mereka alami selama beberapa malam berturut-turut. Meskipun mereka tidak segera berlompatan. Bangun dan pasang kuda-kuda, namun dalam posisi duduk mereka yang segitiga itu mereka dapat juga mengawasi punggung atau sebelah belakang dari teman-teman mereka. Mereka sudah berpengalaman, bagaimana musuh bisa muncul dari tanah, bahkan sebatang pohon bisa berubah jadi manusia dan menyerang. Namun yang muncul adalah Liu Yook. Mula-mula sebun Beng bertiga hanya sekedar menghembuskan napas lega, namun kemudian mereka heran melihat Liu Yook kali ini mengalami sedikit perubahan. Langkahnya yang lurus. Ya, tidak pincang lagi. Liu Yook melangkah mendekati api unggun sambil tersenyum dan menyapa, Maaf, aku telah membuat bingung Paman, Jenderal Wan dan Onesan. Tetapi sebun Beng bertiga malah berdiri dengan waspada, menata penuh kecurigaan. Jangan-jangan Liu Yook yang sedang mendekat ini adalah Liu Yook jadi-jadian hasil karya orang-orang pek, liankau atau orang-orang ninja. Sebab kalau Liu Yook yang sejati, kenapa jalannya tidak pincang? Liu Yook sendiri tertegur dan berhenti melangkah melihat sikap ketiga teman seperjalanan itu, Eh, Paman sebun, kenapa? Bukannya menjawab, sebun Beng malahan balik bertanya, Sobat, siapa kau tentu saja Liu Yook jadi terheran-heran. Aku Liu Yook, apakah Paman tidak mengenali aku lagi? Hem, wajahmu, perawakanmu dan pakaianmu memang berhasil memalsukan keponakanku itu. Tetapi agaknya kau bekerja kurang cermat dalam penyamaranmu, Sobat. Keponakanku itu punya cacat di kakinya dan jalannya tidak selurus jalanmu. Yang datang itu memang Liu Yook yang sejati. Selama ia berjalan turun dari atas lereng bukit, memang ia berjalan sambil berangan-angan tentang apa yang dialaminya tadi, bertemu dengan dirinya yang di dalam dan bahkan dalam keadaan setengah gaib setengah nyata, ia seolah-olah berpapasan dengan seorang yang sedang naik ke atas bukit sambil menggotong. Kayu besar sendirian sambil dicambuki, orang itu pincang pula seperti dirinya dan kakinya yang pincang itu sering dicambuk sehingga roboh. Hanya itu, namun Liu Yook tidak sempat memperhatikan kakinya sendiri, dan sekarang tiba-tiba dari mulut pamanyalah dia mendengar kalau jalannya sudah baik, alias kakinya tidak cacat lagi. Dengan kaget Liu Yook memperhatikan kakinya sendiri, lalu berjalan baik-baik belasan langkah. Dan ketika menjumpai kenyataan serba ajaib itu, Liu Yook tak sanggup lagi menahan air matanya. Masih sambil melangkah bolak-balik, ia menengadah ke langit yang kelam, membisikkan ucapan syukur yang keluar dari bagian dirinya yang terdalam. Kakeku, kakeku, sembuh, paman, desisnya terbata-bata, dengan muka hampir seluruhnya basah air mata. Tetapi sebun beng dan lain-lainnya belum percaya sepenuhnya, terlalu tidak masuk akal apa yang dikatakan Liu Yook itu. Mana bisa tadi saja masih cacat, cacat sejak kecil, dalam. Beberapa jam saja bisa sempurna itu, tetapi suara Liu Yook yang penuh keharuan itu kedengarannya sangat sulit dibuat-buat, bahkan getaran perasaan yang meluap itu menimbulkan sentuhan-sentuhan lembut di dalam hati sebun beng bertiga. Untuk beberapa saat sebun beng bertiga terombang ambing antara pendapat otak mereka yang tidak mau percaya dan perasaan yang larut dalam keharuan dan ingin percaya. Paman, aku benar-benar Liu Yook. Percayalah. Kata Liu Yook pula. San Cukioklah yang lebih dulu untuh katanya, paman sebun, rasanya, dia memang saudara Liu, meskipun, meskipun. Tanda petik. Meskipun apa? Meskipun barangkali, ya barangkali saja. Bukankah saudara Liu yang kita kenal sebelum ini, walaupun ragu-ragu San Cukiok menyelesaikan juga jawabannya, kemudian minta dukungan dari Wan Lui, General Wan, ingatkah pengalaman kita ketika berjumpa dengan saudara Liu, ketika saudara Liu waktu. Itu menolong Tiong Hwe Tojin, Imam Pek Lian Kau yang bertobat itu. Bukan saja sebun Beng yang teringat, Wan Lui juga. Kejadian itu terlalu aneh dan tidak dimengerti akal. Namun itulah Liu Yook. Seluruh hidupnya diselubungi hal-hal yang tidak dimengerti orang lain, bahkan seringkali juga tidak dimengerti Liu Yook sendiri. Sementara itu Liu Yook dengan tergagap-gagap bahkan kadang-kadang diselingi isak tangis harunya, menceritakan apa yang terjadi atas dirinya. Sesuatu yang terlalu tidak masuk akal buat ketiga pendengarnya, toh perasaan mereka yang terdalam akhirnya dapat juga mempercayainya, biarpun otak mereka harus dengan susah payah mengikuti penjelasan itu. Otak benar-benar seperti seekor siput yang dipaksa berjalan mengikuti seekor kuda balap nomor wahid. Tak terasa Sanchu Kyok mengusap air di sudut-sudut matanya. Tiba-tiba saja juga muncul rasa turut berbahagia dari lubuk hatinya. Sebun Beng dan Wan Lui pun tidak dapat bertahan lagi dengan otak mereka yang mereka sadari takkan mampu menangkap semua kenyataan di alam semesta yang sangat pelik ini. Bahkan mengenali bagian dalam dari diri sendiri saja masih sulit, banyak pendapat orang yang simpang siur, dan agaknya untuk mencapai pengenalan itu harus dengan mengalaminya sendiri. Begitulah, akhirnya mereka pun menerima kehadiran Liu Yook baru dengan suka cita. Sebun Beng dalam luapan rasa bahagianya, diam-diam berpikir, inilah kejutan yang akan aku berikan kepada sebon Liu Yook adikku. Entah bagaimana gembiranya nanti dia. Namun kegembiraan itu jadi sedikit ternoda kalau teringat keponakannya yang satu lagi, Au Yang Hao, yang saat itu malah sudah menjadi pengikut Pek Lian Kau dan belajar ilmu-ilmu iblis Pek Lian Kau. Untunglah sebon Beng tidak mau larut dalam pemikiran bercorak menyerah atau taklu kepada keadaan itu, dan buru-buru dihiburnya dirinya sendiri, aku harus jadi pemenang karena memang sudah ditetapkan oleh penciptaku sebagai pemenang. Mereka pun bercakap-cakap dengan gembira, Liu Yook lah yang paling banyak terbicara. Ternyata sebon Beng agak mudah mengikuti penjelasan-penjelasan Liu Yook, meskipun penjelasan-penjelasan itu buat orang lain begitu luar biasa. Agaknya karena pikiran sebon Beng sudah agak menyesuaikan dengan pikiran Liu Yook karena buku yang mereka baka adalah buku yang sama. Sedang Wan Lui yang meminjamkan bukunya kepada mertuanya, bahkan juga pernah menganjurkan mertuanya untuk belajar dengan care membaca buku sambil mengamati gerak-gerik Liu Yook, kini malahan merasa ketinggalan jauh. Diam-diam Wan Lui menanam tekat, di kemudian hari akan menyediakan lebih banyak waktu untuk menyelidiki hal-hal batiniyah, setelah sekian tahun dia hanya sibuk dengan hal-hal lahiriyah saja dan terlalu mengandalkan otaknya. Yang paling susah mengikuti penjelasan Liu Yook tentu saja adalah San Chu Kiok. Toh gadis itu mendengarkannya dengan serius, meski lebih banyak tidak mengertinya. Namun dalam diri San Chu Kiok pun timbul minat untuk belajar aneh-aneh seperti Liu Yook. Kemudian berkatalah sebon Beng, Yah, agaknya kita semua harus sadar bahwa otak kita tidak menyediakan semua jawaban. Orang yang menuntutnya bahwa segala galanya harus bisa dijelaskan dengan akal, adalah orang yang bersikap paling tidak masuk akal, sesungguhnya. Wan Lui yang sudah agak terbiasa mengagungkan otaknya, sekarang mau tidak mau juga mengangguk-angguk, dan mengulangi kata-kata sebon Beng itu untuk ditekankan kepada dirinya sendiri. Ya, orang yang bersikap menuntut bahwa segala galanya harus bisa dijelaskan dengan akal, adalah orang yang paling tidak berakal. Dan aku hampir-hampir menjadi orang seperti itu setelah cukup lama bergaul dengan orang-orang di istana. Kata-kata Wan Lui itu diucapkan dengan lirih, namun yang lain-lainnya bisa ikut mendengarnya. Beberapa saat suasana menjadi sunyi, sampai Liu Yook kemudian dengan agak tergagap-gagap berkata, aku ingin berbicara empat metu dengan Nona San. Kecurigaan sebon Beng dan Wan Lui bangkit kembali, ada apa dibalik keinginan itu? Jangan-jangan ini Liu Yook gadungan yang sedang berusaha mencari kesempatan untuk menculik San Chuk Yook ketika sendirian saja. Buat apa harus empat metu segala? Aku adalah pamanmu, dan Wan Lui ini adalah suami saudaramu, jadi terhitung keluarga sendiri. Beberapa saat tel, Uyook kelihatannya berpikir-pikir, nampak serba salah sebentar, kemudian berkata pula, Baiklah. Tidak ada salahnya paman sebon dan jendrawan ikut mendengarkan. Pertama, aku minta maaf apabila ada sikapku yang menyakiti hati Nona San. Kedua, kalau pertamanya cukup lancar, maka keduanya justru diselingi dengan geragapan sekian lama. Tetapi berbunyi juga, yang kedua, yang kedua, aku minta maaf sebelumnya kalau tidak berkenan kepada Nona San. Hati San Chuk Yook berdebar-debar menunggu kelanjutan kata-kata itu. Liu Yook menggaruk-garuk kakinya dengan sikap canggung, mengumpulkan ketabahannya, dan akhirnya keluar juga maksud hatinya meskipun sambil menundukkan wajah, aku ingin Nona San menjadi istriku, kalau mau. Tanda petik. Lamaran yang sangat mendadak dan langsung dan tanpa basa-basi itu mengejutkan semua orang, terutama San Chuk Yook yang baru saja mengalami guncangan jiwa. Hatinya melonjak, namun bibirnya terkatuk terkunci, wajahnya merah padam dan kelihatan berlipat cantiknya. Beberapa saat suasana sunyi, karena San Chuk Yook lama tidak menjawab, sedangkan Sebun Beng dan Wan Lui tidak mau ikut campur dalam. Pengambilan keputusan yang sangat pribadi dan sangat penting itu. Begitu sunyi sehingga suara jengkerik terdengar amat jelas. Liu Yook lah yang menjadi gelisah sendiri. Biasanya ia begitu yakin menghadapi macam-macam persoalan yang bagi orang lain terasa mustahil, namun kali ini Liu Yook rupanya sadar bahwa ia tidak sedang menghadapi sekedar kekuatan alam atau hewan-hewan atau bahkan kekuatan setan-setan, tetapi menghadapi manusia, makhluk ciptaan yang paling rumit kadang-kadang bahkan tidak dikenal oleh manusia itu sendiri. Setelah sekian lama tidak mendapat jawaban San Chuk Yook, Liu Yook jadi gelisah sendiri, kepercayaan dirinya luntur, rasa rendah diri yang tidak pernah muncul tiba-tiba sekarang menyelubungi dirinya. Setelah menarik nafas, dia pun kemudian berkata perlahan, barangkali permintaanku terlalu berlebihan, terlalu tidak tahu diri. Baiklah, aku batalkan saja kata-kataku tadi, supaya... San Chuk Yook terkejut dan tidak dapat lagi menahan isi hatinya, tidak. Itulah jawabnya. Kata tidaknya bukan untuk lamaran Liu Yook tadi, melainkan untuk pembatalan Liu Yook tadi. Berarti San Chuk Yook menerima lamaran tadi. Itulah sebabnya sehabis mengucapkan tidak wajah San Chuk Yook jadi semakin merah dan wajahnya semakin tunduk. Wan Lui berdehem dan berkata, Nah, sudah bereskan. Sebun Beng pun ikut tertawa perlahan, namun hatinya merasa bahagia bukan kepalang. Selama ini Sebun Beng sudah mendapat kebahagiaan buat keluarganya sendiri, namun selalu masih berprihatin kalau ingat Sebon Yook adik tirinya yang dirundung kemalangan terus-menerus. Sekarang Sebon Beng merasa berbahagia karena adik perempuannya itu akan berbahagia pula. Bukan saja Liu Yook semibuh kakinya, tapi kalau tidak ada rintangan, akan menjadi menantu gubernur Holem juga. Kalian pasti akan berbahagia, Desi Sebun Beng terharu. Malam itu akan jadi malam tak terlupakan buat Liu Yook dan San Chuk Yook. Perjalanan di pegunungan yang penuh kesulitan dan kadang-kadang dihadang maut itu, sekarang juga terasa indah buat kedua Sejoli yang baru itu. Mereka duduk berseberangan api unggun, tetapi tidak berani saling memandang karena merasa malu. Kalau ingin menanyakan apa-apa, maka pura-pura mereka bertanya kepada Sebon Beng atau Wan Lui. Pengah malam tiba-tiba di lereng pegunungan itu terdengar sebuah suitan orang dari jauh, menggema memantul di lereng-lereng pegunungan yang menghitam. Suitan itu panjang dan melengking naik, kedengarannya seperti sebuah isyarat. Wajah Wan Lui menjadi sungguh-sungguh, Desisnya, itu orangku, mungkin yang sudah lebih duyuh tiba di kota Kim Teng di depan kita. Mereka memang sudah aku beritahu ketika di Hang Yang, agar kalau mencari aku di pegunungan ini. Lalu Wan Lui pun berdiri, memasukkan dua jari ke mulutnya, dan sekejap kemudian berkumandanglah suitannya sebagai jawaban dari isyarat anak buahnya itu. Tidak lama setelah Wan Lui bersuit, sesosok bayangan jangkung seperti tiang bambu, melangkah cepat mendekati api unggun itu. Tanda bintang. Bulan di langit hampir purnama. Dua malam lagi, rembulan akan bulat sempurna, dan itulah saatnya orang-orang pekelian kau melakukan upacara tahunannya yang mengerikan. Yaitu menyebelih seorang manusia di hadapan patungnya Kaisar Hangbu alias Cugo Anciang, pendiri dinasti Beng. Dan orang yang dikorbankan itu haruslah seorang manusia yang ada sangkut lautnya dengan anjing-anjing mancu. Untuk tahun ini, korban yang disiapkan ialah seorang gadis, nonasan pekelian, puteri gubernur Holem. Orang-orang pekelian kau percaya bahwa upacara semacam itu akan menyenangkan hati para roh-roh yang mereka sebut Panglima Langit dan Serdadu Langit yang akan membantu perjuangan mereka untuk menumbangkan pemerintahan mancu. Sebagian percaya benar-benar, sebagian lagi hanya sekedar mengikuti upacara itu untuk melampiaskan kebencian mereka terhadap pemerintahan mancu. Sebagian lagi malahan sudah tidak percaya apa-apa lagi. Mereka yang masih sanggup berpikir malahan merasa heran, tahun demi tahun mereka menyebelih manusia, kok perjuangan pekelian kau begitu-begitu saja? Tanpa kemajuan apa-apa, malah semakin banyak musuhnya. Baik musuh-musuh dari dalam maupun dari luar. Tetapi golongan ini tidak berani bersuara, takut disihir sehingga menjadi gila atau bagaimana, dan dalam hal ini mereka percaya bahwa atasan-atasan mereka bisa melakukannya. Puncak Mega atau Puncak Inhong, salah satu dari puncak-puncak pegunungan Kiyuliong San, yang direncanakan akan menjadi tempat upacara tahunan itu, sudah disiapkah jauh-jauh hari sebelumnya. Ratusan orang pengikut pekelian kau sudah berjaga-jaga di tempat itu. Pengikut pekelian kau sekte utara terbagi dua golongan besar, yaitu yang tergolong jemaat biasa, yaitu orang-orang yang sekedar mengikuti ajaran-ajaran pekelian kau dalam perilaku sehari-hari. Kemudian golongan kedua yang lebih sedikit jumlahnya namun oleh pemerintah Menchiu dianggap lebih berbahaya, adalah orang-orang yang menjadi kekuatan inti pekelian kau, orang-orang yang siap bertempur senantiasa dan bahkan mengorbankan jiwa. Orang-orang yang tergatitik bung dalam jaringan kegiatan inilah yang diuber terus oleh orang-orang pemerintahan. Anggota-anggota pekelian kau utara. Golongan terakhir ini mempunyai pangkat-pangkat sesuai dengan tugasnya, seperti causya, sandal jerami, alias kurir pembawa berita, kanma, penggiring kuda. Alias orang-orang yang bertugas merekrut anggota-anggota jaringan yang baru dari lingkungan jemaat yang kelihatannya bersungguh-sungguh, hangkun, pentung merah, alias pemegang keuangan, tiat pang, palang besi, yang bertugas menghukum para anggota jaringan yang berhianat ataupun mengawasi anggota-anggota jaringan yang dicurigai sebagai penyusup-penyusup dari luar, ada lagi Wan Heng, saudara malam, yang tugasnya menteror atau menyabot pihak lain, seperti menculik, melakukan pembunuhan gelap dan sebagainya, dan ada lagi Liong Tau, kepala naga, alias kepala cabang di wilayah tertentu, biasanya setiap seorang Liong Tau membawahi beberapa belas anggota aktif yang terdiri dari bermacam-macam tugas seperti sandal jerami dan sebagainya tadi.